Halo semuanya, selamat datang ke channel Johan Christoffen Kali ini saya akan mengajak kalian pergi ke toko barang bekas yang ada di Jerman Sebenarnya toko barang bekas ini sendiri itu banyak jenisnya di Jerman Tapi saya akan membawa kalian sama toko barang bekas yang ada di pinggiran kota Karena kalau misalnya yang di tengah kota itu harganya mahal dibandingkan yang di pinggiran kota Dan kalau misalnya kalian beruntung, kalian akan mendapatkan barang bermerek dengan harga yang sangat murah Jadi buat kalian yang penasaran, tetap nonton terus video kali ini Dan semoga kalian menikmati, enjoy dan jangan kalian lupa juga untuk subscribe channel ini Dan tokonya itu yang di seberang sana Dan mari kita masuk ke dalam Dan pas kalian masuk itu kalian akan menemukan alpano manji banyak piring-piring Ini masih perlengkapan-perlengkapan rumah Ini 2,50 euro Ini kan bisa barang-barang antik gak sih? Gak tau Pokoknya kayak Semua nyelat makan Bagian sini Keranjang-keranjang Dan timbangan Timbangannya ini harganya 3 euro Ini merupakan film-film Filmnya Ah Harganya 0,80 euro Jadi satu film ini 0,80 euro Piringan hitam Bukan piringan hitam Piringan hitam Untuk Musik Pokoknya piringan hitam Ini harganya 0,50 euro Piringan hitam guys Kalau misalnya kalian pencinta Suka koleksi-koleksi piringan hitam kayak gini Ini harganya cuma 0,50 euro Wow Mozart Kayaknya saya pernah denger deh Musik Mozart Gak tau Iya Sangat murah Sekali Disini juga ada untuk CD Untuk lagu Dan disini ada juga buku-buku Disini Buku Tiap bukunya ini 1 euro Jadi buku-buku kayak gini Harganya 1 euro Ini Andrea Dan disini ada Plak-plak meja Dan ini juga untuk Apa sih? Untuk Kasur kayak misalnya Sarung bantal Terus Bed cover juga ada Sama Karpet Nah Ini harganya 4 euro Dan ada handuk juga Tapi saya saranin Kalau misalnya handuk Gak usah beli di Toko barang bekas Kalian bisa beli di Pasar Gak apa-apa murah Tapi baru Ini cuma 2 euro 2 euro-an Semuanya Nah disini ada pakaian Nah disini ada pakaian Pakaian Dan Sepatu Ini merek Ah Ini merek fans Harganya 3,80 euro Sepatu fans 3,80 euro Ini harganya 3 euro Tapi ukurannya itu L Terlalu besar buat saya 4 2,8 euro Ini merek Kanda 2,8 euro Terus Merek Apa sih ini tadi? Milano 4,50 euro Ini untuk anak-anak Ada baju-baju Sepatu Semuanya untuk Untuk anak-anak Dan ini untuk Cowok juga Ini harganya 4 euro Ini 3 euro Mereknya Mereknya hilang Dan Ini Merek Banana Republic Ini Ukuran S Harganya 3,50 euro Ini 1 euro 1 euro Merek Donic Ini 1 euro Ini Merek Apa? Tidak ada Merek Le Le Ini Merek Leftis Salah Ini ukuran M Harganya 1 euro Terus Watson Merek Watson 1 euro Disini Masih ada Baju-baju Kayak gini Ini Harganya 1 euro 1 euro Tapi kalau Baju-baju Kayak gini Murah 1 euro 1 euro Doang Murah Banget Nah Terus Di sini ada Sepatu-sepatu Nah Contohnya Ini Satu-satu Bapak-bapak Contohnya Yang ini Satunya Kayak gini Ini Harganya Berapa sih? What? Harganya 1 euro Ini Kalau misalnya Kalian lihat Tuh 1,60 euro 1,60 euro Sepatu Ini harganya 2 euro 2 euro Ini 8 euro 8 euro Karena Kalian tahu Nggak Merek Ini Made in Italy Ini harganya 8 euro Terus Ini adalah Copper 5 euro Copper Super Super Bagus Kayak gini Mereknya Delsey I don't know Buat kalian yang Perempuan Ada juga Dress Kayak gini Ini Harganya 2 euro Dress Yang ini 2 euro Mereknya Mereknya Saboy Mereknya Yang ini Kemudian Ini Dress Harganya 2 euro Dress 2 euro Jadi dressnya Rata-rata 2 euro Ini 1 euro Terus Yang ini Untuk Cara berenang 1 euro Ini Sepatu CW Ini Harganya 3,50 euro Untuk Sepatu Cewek Ada Adidas 3 euro Mango 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 Ini 3,50 euro Ini 6 euro Ini Mode 2,50 euro Ada dompet-dompet juga Ini Harganya 3,50 euro Ini Made in Italy Harganya 4,50 euro Susah Ada yang di bawah sana Ada yang di bawah sana Dan Disini juga ada tas Ini Harganya 3,80 euro Dan ini juga ada tas Untuk Cewek Ini Harganya 7 euro 7 euro Yang ini 4 euro Yang ini 5 euro 5 euro Sama ada Beberapa jenis Sikat pinggang Ini Semua Untuk Cewek Waju Waju Semuain Untuk Cewek 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 Ini Ada Apa namanya Ini Sepatu Roda Banyak Kayak gini 628,5 Ini 1 atau 7 Bentar 1 1,50 euro What? 1 euro Disini Ini juga Ada Aksesoris Aksesoris Dan harganya Sangat Murah Serius Murah Murah Kacamata Ada Kamera Merah Juga Contohnya Ini 3 350 Euro Ada Mesin Kopi Tapi Harganya Kurang Tau Ini Kalau Misalnya Di Supermarket Ini Harganya 19 Euro Kemarin Baru Saja Saya Lihat Sedangkan Disini 5 Euro Dan masih Dibungkus Ini Untuk Yoga 5 Euro Dan Begitulah Toko Barang Bekas Yang Ada Di Jerman Tempatnya Bagus Nyaman Dan Bersih Beginilah Keadaan Dan Disini Juga Masih Ada Baju 1 Euro Terus Masih Banyak Sepatu Lagi Tapi Ini Sepanyakan Sepatu Cewek Dan Ini Barang Orang Cewek Yap Dan Ini Tadi Tokonya Dan Sekarang Sudah Selesai Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Video Kali Ini Dan Kalau Misalnya Kalian Beruntung Seperti Saya Bilang Tadi Kalian Akan Menemukan Barang Barang Bermerek Dengan Harga Yang Sangat Murah Tadi Saya Beli Baju Satu Sama Aksesori Satu Dan Itu Cuma Habis 1,50 Euro Sangat Murah Sekali Dan Terima kasih Buat Kalian Sudah Monton Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Kalo Go Kalian Atau Siapapun Itu Dan Semoga Kalian Terhibur Juga Dalam Video Kali Ini Dan Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Ciao Ciao Ciao